Halo guys, welcome back to my kitchen Ini adalah tempat gue bekerja Biasanya tempat masak, tempat bekerja, tempat nongkrong Dan hari ini gue bakal share ke kalian Barang atau item apa aja yang worth it buat kalian miliki Nah, dalam rangka anniversary Bliby yang ke-12 Sekaligus nih gue mau ngasih tau 12 item Barang yang worth it dan menarik buat kalian miliki Kenapa? Karena barang-barang ini atau item ini Biasanya memang udah sering banget gue pake Dan banyak juga di request sama audiens gue di social media Mereka kayak tanya, eh ini barang ini mereknya apa, mereknya apa Nah, makanya hari ini gue bakal kasih tau ke kalian Karena itemnya banyak banget Gue akan bagi menjadi 3 kategori Yang pertama itu mungkin bisa disebut kategori home and living Nah, ini di sebelah gue udah ada coffee corner Yang emang biasa dipake oleh gue Oleh para tim gue juga Sampai coffee bean-nya sering banget abis Ini sekaligus curhat Jadi disini memang tempat biasa gue ngopi Nah, makanya gue pengen rekomendasi juga ke kalian Ini gue udah beli coffee bean-nya udah review lagi Ini tuh merek Aratula Ya, jadi kenapa gue beli yang Arabica? Karena gue pecinta banget coffee bean yang Arabica Satu Kedua, kenapa gue suka Toraja? Karena dia flavor notes-nya lebih kayak cokleti Dan juga gak terlalu acidic Nah, untuk mesinnya sendiri ini kalau kalian lihat Disini udah ada Guerrero Kalau kalian cek di beli-beli itu memang dia salah satu yang penjualannya banyak Jadi gue bisa assuming harganya worth it Dan juga secara function dan kualitas emang udah bagus lah di kelasnya Nah, yang terakhir ini adalah Tineco Mini Vacuum Jadi gue gunakan ini biasa untuk nge-vakum hasil grind kopi-kopi yang berjatuhan di grinder Karena ini kan kalau kita sapu atau kita pakai lap kelamaan Selain untuk kopi bisa untuk segala jenis debu atau apapun Nah, next untuk kategori yang kedua kita masuk ke kitchen and appliances Jadi ini tuh equipment yang emang gue pakai sehari-hari buat bikin konten masak Jadi kalian pasti udah pada tau juga beberapa Tapi yang belum tau makanya sekarang gue pengen kasih tau Jadi ini adalah kompor beko yang udah gue pakai Kurang lebih hampir 3 tahun ini tuh yang gue suka adalah Dia durable banget Dan dia irit banget pakai gas But apinya tuh gede banget daripada kompor pada umumnya Terus yang kerennya lagi ini juga tempered glass Jadi aman banget Kena panas, it's okay Terus yang berikutnya ini adalah storage compartment dari Oxon Ini warnanya hitam jadi buat gue cocok banget Dan dia ada beberapa size juga dari yang kecil, gede dan juga sedang Kalau untuk koleksi piring mostly disini gue menggunakan brand dari Bruce Unique Motifnya banyak banget dari yang minimalis sampai agak abstrak dikit Semuanya banyak banget kalian tinggal cek aja di blibli Nah, namanya masak dapur wajib ada pisau Dan make sure pisau-pisau nya tajam Ini yang gue suka Japanese knife Ini tuh gue beli di Upscale Living, ada juga di blibli kalau kalian mau cek Dia lengkap banget semua koleksi-koleksi Japanese knife yang menurut gue dari yang affordable sampai yang artisan yang mahal banget semua ada Nah, terus yang gue suka lagi ini handle-nya kayu Jadi memberikan kesan lebih estetik dan minimalis Terus ini juga ada detail kayak Steelnya kayak masih kayak raw gitu ya kesannya Jadi kayak artisan banget gitu loh Nah, abis ini gue bakal masak Jadi nanti pas masak gue sambil akan ngejelasin item-item apa aja yang seru lagi yang gue punya Yang harus kalian punya juga Nah, mumpung blibli lagi anniversary ke-12 Udah pasti mereka punya banyak promo dong Dan kalian harus manfaatin ini banget Yang pertama itu ada gratis ongkir up to 12 kali tanpa minimum belanja Jadi belanja berapapun kalian dapet gratis ongkir Yang kedua itu ada yang namanya Flash Sale 12 rupiah Murah banget kan? Kalian harus manfaatin ini Dan yang paling gue suka lagi udah pasti cashback up to 12 kali Plus, kalau kalian beli di blibli udah pasti ori Dan juga nyampe-nya tepat waktu Nah, sekarang kita mulai masak Ini bahan-bahannya juga udah ready Mana ini beli kemarin ya? Baru sejam yang lalu Wow! Nah, yang pertama ini kalian bisa lihat sendiri Ini adalah food processor yang udah pasti kalian akan sering gunakan Kalau kalian punya di dapur untuk bikin shomay, untuk bikin bakso Untuk bikin anything yang harus di mix Ini bisa banget Selain dia harganya affordable 800 ribuan Ini warnanya cuma 700 Jadi lumayan energy saving, tapi tetap powerful Nah, yang berikutnya adalah Princess Home Mini Grinder Kenapa disebut grinder? Karena biasanya dia bisa menghaluskan spices-spices kering Tapi, gue juga gunain ini biasa untuk menghaluskan bumbu-bumbu basah Yang emang jumlahnya cuma sedikit Karena kalau jumlahnya sedikit kan pake yang gede susah halus Pake blender juga sering nyangkut Makanya kita pake yang kecil ini Small but very-very powerful Timun! Enak ya? Kan, lihat tuh consistently thin Sekarang kita mau untuk bikin dia jadi kayak julienne cut gitu Sangat efisien desainnya Jadi ini buat salad, enak banget Put it there Daun koriander my favorite Nah, kan Sama ada daun mint Put all the greens Cherry tomato Rawit, masukin satu Dua bawang putih Sedikit kecang V-sauce Nah, ini V-sauce andalan gue merek dikomen Selain V-sauce, dia juga ada kecap asin Jepang Teriyaki sauce Terus yang Korean sauce Banyak banget flavor-nya Kalian cek aja di Bli-bli Terus olive oil-nya juga ini favorit gue Karena affordable Dan yang gak kalah penting kita akan pake steak Semuanya Bli-bli Bli-bli Gua jam sampai Amazing Terus kita masukin juga Ini palm sugar Asamnya kita pake lime Karena memang ini karakternya Thailand banget ya Kita press Biar lebih light, gue pakein olive oil dikit Kita pake yang sirloin Tapi kita akan buang cap-nya Nah, ini karena frozen dan baru di-defrost Jadi kita harus make sure semua liquid Kita fat dry dulu ya Nah, ini cap-nya ya Ini suka awet Tapi Johan suka yang awet-awet Kita langsung kita seasoning dengan flaky salt ya Black pepper Gue suka kalo masak steak Olive oil-nya atau fat-nya itu Ditaruh di dagingnya langsung Nah, untuk masak steak Wajib pake pan yang bagus dengan api yang besar Biar nanti eksteriornya itu bisa golden, nice, and crusty Nah, ini gue pake pan dari Dublin Karena memang kualitas non-seek yang udah bagus Udah grab-down certified Plus, bottom-nya tebal Jadi distribution heat-nya itu juga bagus banget Nah, kita mau pas masak Lihat ada asap begini sedikit keluar Itu dia Itu adalah waktu yang tepat And hear the sound Kita akan serve Perf sisinya kurang lebih 1,5 menit Habis itu kita balik Kita akan matiin Kan masih panas banget nih Kita akan glaze Terima kasih Nah, baby friends ini udah jadi Si buatnya gampang banget kan Dan yang gue suka dari Thai Thai beef salad itu udah pasti dia lebih flavorful Dan lebih cocok buat lidah gue Perfectly medium Enak banget Kalian masuk cobain Jadi gimana nih, blibli friends Produk apa aja yang mau kalian check out Dari tadi yang udah gue rekomendasiin Kalau gue boleh saranin Gue bakal rekomendasiin 3 item Yang pertama Ada Tineco Mini Vacuum Dan yang kedua itu Ada Princess Mini Grinder Yang terakhir Gue mau rekomendasiin Debelin Pen Kesayangan gue Kalau kalian mau check out Langsung aja Cek di blibli Semuanya ada Ingat Lagi ada promo Manfaatin Karena promonya Hanya berlaku Dari 12 Juli Sampai 27 Juli Makanya buruan check out Terakhir Jangan lupa subscribe Youtube-nya blibli Karena masih banyak Promo-promo menariknya Yang harus kalian pantengin Gue Wilgos Mau makan dulu Bye-bye